hasilnya seperti ini untuk kulsin terus kita mau masuk ke motif pertama atau R1 ini kita ungu ya, ini ungu dengan ungu muda putihnya ungu muda, ini tetap ungu tua ya ungu tua atau biru ini ya biru ungu tua putih ungu muda nah, untuk R1 kita jalannya kita berarti pakai ungu tua ya ungu tua kita pakai ungu tua kita mulai dari sini kita pakai SC semua ya disini ya kita disini pakai SC semua jadi SC, BL semua ya jadi pakai SC, BL semua dari belakang ya ini namanya SC, BL ini jalannya karena disini nanti kita jalan cuma SC single crochet front loop dengan double crochet front loop artinya dari belakang ini kalau SC, F kita singkat SC, FL SC, BL kita jalannya dari sini semua kayak gini ya nah, seperti ini SC kita jalan SC semua ya terus kita jalan SC semua dari belakang saya gini yang untuk ungunya nanti sampai ketemu disini nah, ini sudah kita kalau sampai sini kita jangan ini dulu jangan slip stick ya kita masuk ke ungu muda ungu muda ya ungu muda berarti yang putih kita jalan berarti ini putih ini DC ya ini DC DC ya kalau putih 2 kayak gini kan kita hitung DC karena kita lagi jalan putih berarti sini SC sini DC ini SC 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 ketemu DC lagi jadi tandanya jadi tandanya kalau ini mosaik kalau jalan mosaik kalau pas kita pas lagi jalan ini putih ya putih kita ganti dengan ungu muda pas lagi jalan benang itu ketemu DC kayak gini kita jalan DC front loop artinya pejalan DC dari lubang depan ya kalau gak ada kalau ketemu cuma satu kayak gini satu ini satu 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 kita jalan SC back loop jadi ini kita ini dulu R2 R2 DC front loop SC back loop SC back loop back loop terus DC back loop eh DC front loop terus baru ini SC 1 2 3 4 5 berarti 5 SC back loop ini ya 5 SC back loop nah ini ulangi dari cara awal pertama di sini ya nah sudah ini kita mau ganti benang nah disini kita mau ganti benang nah ini caranya sebelum ganti benang ini jangan diitukan tetap yang terakhir kayak gini nah ini nah seperti ini baru kita ambil benang yang mau ganti nah seperti ini agak panjang kan ini ya yang ungu tua kita tarik nah sudah kita tadi jalan DC front loop ini namanya DC front loop kita ambilnya ini ya kita ambilnya dari sini perhatikan DC front loop ini ambilnya dari sini nah seperti ini kita ikan satu ini masuk sisa ini ya benang benang pertama terus habis itu SCBL SC back loop kita jalannya ini jadi kita jalannya sini ya kalau sini kan back loop jadi jalannya sini ini kaitkan terus jalan lagi DC front loop DC front loop berarti jalan depan sini ya nah DC front loop di sini terus habis itu kita jalan 5 SCBL 5 single crochet back loop dari belakang sini nah sini 5 kali ya di setiap lubang 1 1 lagi 2 3 ini 3 4 5 nah terus untuk kesininya ulangi cara pertama balik lagi cara ke sini ya ulang lagi cara ke sini terus nanti sampai ketemu di sini 2 5 1 3 2 Terima kasih.